Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga di Kabupaten Merauke, Papua disolasi pihak RSUD sejak 11 Maret lalu. Dari historinya, warga ini pernah satu ruangan dengan pasien corona di Depok. Jual amunisi untuk kelompok bersenjata seorang anggota TNI difonis penjara seumur hidup dan dipecat. Seorang petugas kebersihan di Merauke, Papua dibacok orang tak dikenal. Pelaku masih dalam pengejaran aparat. Setelah mendapatkan perawatan selama 3 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Papua, akhirnya Koko Haryanto, seorang petugas penyapu jalan diperbolehkan pulang oleh dokter. Sebelumnya Koko Haryanto dibacok orang tak dikenal saat sedang membersihkan jalan. Beruntung Koko diselamatkan anggota POM Angkatan Darat Merauke yang melihat Koko meminta pertolongan. Waktu itu saya jam 5 lebih, nggak tahu lebihnya, lebih berapa, nggak tahu. Nggak tahu lebih 2 menit, nggak tahu jam 5 aja. Nah, pas begitu ada orang naik motor, berhenti ada 20 meter dari tempat saya berdiri. Terus dia turun yang bonceng turun. Satu orang, terus turun satu orang, dia takut-takut sudah dekat, langsung membabi buta parang. Oh, parang Pak ya? Parang panjang. Terus, langsung kena, Pak Pak? Nggak, nggak begitu kena. Pertamanya, saya tangkis ya pakai sapu lidi aja, seagak-agaknya lah. Tadi kan mau ngejar mamanya, sama saya tangkis, pakai sapu lidi, beberapa kali bacokan lah. Ya, pertama kena pegangan sapu kan, sebesar begini Pak lah, sebesar jempol kaki. Nah, itu putus karena sudah cincang. Kena ke sini langsung. Pas begitu kena, karena dia belum puas juga, dendang-dendang, terus nusuk sampai ke lopak ini. Ini Pak ya? Tadinya mau ke sini, ya, tapi nggak tahu lah gitu. Kepolisian Resort Meroke terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku membacokan. Kalau kita melihat bahwa itu adalah kriminal murni ya. Kita tidak bisa menyimpulkan itu mendesain atau apa, tapi yang jelas bagaimana kita, upaya kita untuk meminimalisir ataupun menghilangkan sama sekali kejadian-kejadian tersebut. Dan kita sudah mengerahkan segala kekuatan yang kita bisa untuk mengantisipasi kejadian-kejadian serupa terulang kembali. Di duga motif pelaku membacok korban untuk merampok, karena saat kejadian pelaku mengincar tempat sepi dan masih gelap. Muhammad Ritwan melaporkan dari Meroke, Papua. Kepolisian Sektor Kota Manokwari berhasil menangkap dua orang pemuda yang merupakan pelaku pencurian serta kekerasan di Kompleks Kali Dingin, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. I dan H kerap kali mengincar handphone milik pengendara dalam setiap aksinya di tempat sepi. Hasil pencurian juga langsung dijual dan hasilnya dipakai untuk pesta miras. Kapolsek Kota Manokwari, Ibtuhani Salamena menghimbau warga Manokwari agar waspada, apalagi pelaku mengincar pengendara wanita. Nah kalau terdapat pelaku lainnya, itu secara yang kita ingin terlalu kasih yang tidak dapat keperangan, namun untuk pelaku-pelaku jamret yang lain kami sudah dapatkan. Kami ada tiga. Sementara barang korban yang terakhir kami amankan itu selain korban, ada satu dua hal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 356 KUHP tentang pencurian. Dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ribuan warga Merauke mendaftar menjadi relawan PON 2020 yang akan dilaksanakan pada Oktober mendatang. Kedatangan ribuan warga di gedung Hatsai Merauke ini untuk mengambil formulir pendaftaran relawan PON 2020 yang telah disiapkan panitia. KNPI Papua yang ditunjuk selaku penanggungjawab rekrutmen relawan PON di Papua juga terus melakukan sosialisasi kepada calon relawan PON, sehingga dapat memahami apa saja persyaratan yang diminta. Wakil Ketua Harian Relawan PON Papua, Ortis Deda mengatakan, pihaknya sengaja membuka rekrutmen relawan PON karena memerlukan 6.000 relawan khusus untuk klaster Merauke. Kami akan melakukan informasi tahapan pengumuman terkait dengan alat pengetahuan administrasi. Yang kedua, kita akan menyampaikan yang berikut yaitu pengumuman tahapan administrasi, terkait siapa yang lolos dan siapa yang tidak lolos. Dan yang ketiga, kami akan melakukan tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan ujian. Ujian dari mana pemahaman topoksi dari setiap bidang, 12 bidang. Sehingga topoksi pemahaman dari setiap pelamar harus mampu melakukan tugas-tugas relawan di 12 bidang yang sudah menjadi pilihan dari para pelamar relawan. Nantinya ribuan relawan PON yang akan direkrut akan membantu Panitia Besar PON 2020 dalam bidang kesehatan, teknologi, transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk mensukseskan pelaksanaan PON ke-20 tahun 2020, tim delegasi teknis 11 cabang olahraga di Mimika terus berkoordinasi dengan Panitia Besar PON untuk memastikan setiap venue dan kesiapan teknis telah memenuhi syarat. Dalam pertemuan yang dilakukan di Mimika, tim delegasi teknis menanyakan kesiapan Panitia Besar PON dari sisi akomodasi, transportasi, hingga kesiapan venue. Dari venue yang ada, mungkin ada beberapa penambahan apa-apa yang diperlukan sehingga harus memerlukan penambahan tenda, apakah untuk kesehatan atau mungkin untuk istirahatnya atlet dan lain sebagainya, ini diperlukan untuk penambahan atau istilahnya overlay dari beberapa hal. Dihadapkan dengan akomodasi, ini segera akan dikonfirmasikan dengan kebijakan bahwa akomodasi ini setara dengan bintang 3. Setara bintang 3 itu bukan berarti harus di hotel bintang 3, bukan. Kalau adanya bintang 4 ya silahkan. Kalau seandainya tidak tersedia hotel yang cukup, boleh menggunakan mes, asrama, dan lain sebagainya, tetapi fasilitasnya disetarakan dengan bintang 3. Sementara itu, Wakil Ketua Harian Panitia Besar PON Yusuf Yambe memastikan Mimika siap melaksanakan PON 2020. Kontingin, pelayanan terhadap panitia pelaksana pertandingan di setiap Venus sama yang ketiga adalah pelayanan terhadap tamu yang akan datang. Nah kemudian itulah yang kemudian kita melihat seberapa besar kesiapan Mimika sendiri di dalam mempersiapkan sumber daya pendukung di dalam mengoptimalkan 3 pelayanan tadi. Nah jadi kami intinya seperti itu saja. Sementara secara teknis bagaimana bidang-bidang di sub-BB PON itu bisa optimal, tentu ada persiapan yang sudah dilakukan oleh Timika, ada persiapan yang sudah dilakukan oleh BB PON sendiri, Timika dalam hal ini sebagai sub-BB PON. Nah persiapan-persiapan itu yang dalam rapat ini kita lihat, kemudian kita lakukan overlay antara data yang sudah disiapkan oleh sub-BB sama data yang sudah disiapkan oleh BB PON. Dalam pelaksanaan PON 20, Kabupaten Mimika mendapat bagian 11 cabang olahraga yang akan dipertandingkan sejak 20 Oktober hingga 4 November nanti. Dari Timika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taimei, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!